Karena kita harus meniru Ada beberapa negara miskin di dunia ini Yang bagus pelayanan proses masnya Mereka konsentrasi di promotif preventif Artinya apa? Seperti di Costa Rica, di Cuba Di Costa Rica itu Masyarakat itu terkawal Satu tim proses mas itu mengawal 5.000 orang Jadi Tim itu bertanggung jawab 5.000 orang Ada yang hipertensi, ada yang sakit, ada yang diabetes Ada yang apa Mereka yang jaga, mereka kunjungin ke rumah-rumah itu Bukan masyarakat datang Lalu kalau butuh robot sakit, mereka yang bawa Kesehatan dan pendidikannya adalah Dasar daripada Membentuk masyarakat yang sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Riomek Mari kita podcast di Riomek TV Ini bersama Dr. Jul Asdi Spesialis bedah MKS MH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak Ya Bisa kami undang Terima kasih juga Kami diundang Ya Ya Oke Pak dokter Ini kan Pak dokter Bisa sedikit biografinya lah Ya Silahkan Saya Nama Zul Asdi Saya Pendidikan kedokteran dulu di Andalas Lalu Tugas di Jambi Kerinci Empat tahun Lalu bertugas di Bogor Dua tahun Lalu Ambil spesialis bedah Dan menjelisir kesehatan di Empat Terakhir saya Bortugas di Pekan baru Ambil 20 tahun Saya sampai Terbedah di sini Kota Pekan baru Saya Merahukan lagi Pendidikan Majlisat Hukum Di Unilak Alhamdulillah Isi saya Dokter Juwaria Daniel Di Andalas Tiga anak Satu Laki-laki Dua Wanita Selama ini Saya aktif di Organisasi Kesehatan Di Ikatan Dokter Indonesia Baik di IDI Pusat Saya Di Hampir 12 tahun Di IDI Pekan baru Dan IDI Wilayah Saya dua kali ketua IDI Wilayah Ketua IDI Pekan baru Ini periode kedua Setelah dua kali Tidak boleh lagi Nyambung Nyambung lagi Jadi sekarang Jatua IDI Wilayahnya Berlali Sudah berlali Tapi Pak Mungkin kita Sikit coba Soal Kesehatan di Masjid kita Pak Ya Mereka sudah Undang-Undang Kesehatan Sudah di Undang-Undang Kesehatan Sudah Gimana Pak Oh iya Tentang Undang-Undang Kesehatan ini Memang Banyak Di Apa Di Di Berbasukan Oleh dokter Perawat dan bidan Karena banyak Hal-hal kursial Yang Menurut kami Perlu kehati-hatian Untuk Merubahnya Banyak undang-undang Yang Dihapus Sebetulnya Undang-undang itu masih baru Seperti Undang-undang keperawatan Itu masih baru Undang-undang kebidanan Itu juga masih baru Undang-undang protek dokteran Itu sudah berjalan baik Sebetulnya Dengan dijadikan Omnibus Jadi satu undang-undang Itu banyak Hal-hal yang Seharusnya masuk Tidak masuk Tapi Ada hal-hal yang juga Menimbulkan Apa Menimbulkan penjelasan Lebih lanjut Dari undang-undang itu Misalnya Tentang Mandatory spending Tentang APBN dan APBD Biaya kesehatan Dulu kan APBN Biaya kesehatan 5% Sekarang Malah Dihapuskan APBD dulu 10% Sekarang Dihapuskan Dengan APBN APBD sekian Saja Itu selama ini Belum berjalan dengan baik Apalagi kalau dibikin Tidak ada anggaran Tentang Kesehatan ini Setelah kita tahu Untuk pendidikan itu Anggarannya sampai 20% Lebih 20% Rakyat Indonesia Terutama Rakyat Provinsi Riau Tidak boleh lagi Ada yang Tidak bisa Berobat Karena tidak punya Asuransi Ya kita hidup Di provinsi Yang kaya Artinya Seharusnya Setiap Masyarakat ini Mampu berobat Kalau Tidak punya Uang berobat Ya ditanggung oleh Perusahaannya Kalau tidak ditanggung oleh Asuransi Kalau tidak oleh Pemerintah Jadi Tidak ada lagi Orang yang Tidak bisa diobati Karena tidak mampu Nah sekarang kan Sudah mulai nih Universal Head Covenant Jadi Bupati Wali Kota Sudah mulai sadar Bahasanya Masyarakatnya Harus dibantu Cuma Kalau saya bilang BPJS sekarang ini Harus Bisa juga Disubsidi Oleh Peribetan daerah Kalau dulu kan ada Namanya Jam cash daya Jam cash daya Kadang-kadang Malah PBI-nya Lebih Besar Lebih banyak Daripada BIA BPJS Yang dibatasi Sekarang Jadi Menurut saya sih Kalau ada Pemerintah Mau subsidi BIA BPJS itu Dibolehkan saja Jangan dilarang Ada perusahaan Yang mau subsidi Bolehkan saja Ada Asuransi Mau subsidi Bolehkan saja Sehingga Tidak dibatasi Pengobatan itu Atau lagi Masyarakat Harus dapat Akses informasi Tentang Rumah sakit Jangan ada lagi Masyarakat yang Ditolak-tolak Ditolak-tolak Berobat dari Satu rumah sakit Ke rumah sakit yang lain Penuh Rasanya penuh Dan sebagainya Akses dengan Jaman canggih sekarang Ini di HP Di HP-nya itu Bisa melihat Rumah sakit mana Yang masih ada ICU Masih ada kamar Terbuka Jadi itu penting Jadi Tidak ada pasien yang terlantar Tertahan di UGD Dan sebagainya Itu pandangan saya Tentang masalah kesehatan Nah tentang Peran Pemerintah Dalam hal Kesehatan di pusat semas Menurut saya sih Kinerja Pusat semasa Orang setingkatkan Ditambah Anggotanya Dan diberikan insentif yang TPP yang baik Kepada mereka Sudah-sudah 24 jam Iya bukan masalah 24 jam 24 jam Boleh-boleh aja Tapi Asal Asal Bergantian gitu TPP-nya harus dibayar Bagus Karena kita harus Meniru Ada beberapa negara Miskin di dunia ini Yang Bagus pelayanan proses semasa Mereka konsentrasi Di promotif preventif Artinya apa Seperti di Costa Rica Di Kuba Misalnya Di Costa Rica itu Masyarakat itu Terkawal Satu tim Pusat semasa itu Mengawal 5000 orang Jadi Tim itu bertanggung jawab 5000 orang Ada yang hipertensi Ada yang sakit Ada yang diabetes Ada yang apa Mereka yang jaga Mereka kunjungin ke rumah-rumah itu Bukan masyarakat datang Lalu kalau butuh rumah sakit Mereka yang bawa Rumah sakit Jadi Malah di Negara lain Masalahnya adalah Masyarakat kadang-kadang sulit Dibawa ke rumah sakit Dengan alasan Kalau kita disini Udah datang ke rumah sakit Rumah sakitnya penol Tidak bisa Menerima pasien Dan sebagainya Jadi itu yang Saya Penting Karena Masalah kesehatannya adalah Bersama pendidikan Bukan yang lain Tidak penting ya Kesehatan dan pendidikannya adalah Dasar daripada Membentuk masyarakat yang sejahtera Prioritas lah Pak ya Prioritas Ini lah Negara-negara yang Yang maju itu Pendidikannya maju Seperti Kesehatannya maju Seperti Singapura Terdekat ya Mungkin ekonominya juga bagus ya Itu Harapan hidup masyarakatnya Dari 55 tahun Sekarang menjadi 84 tahun Tertinggi di dunia Dulu 55 tahun Orang Singapura Meninggal Sekarang 84 tahun Sementara orang Amerika sendiri 79 tahun Harapan hidup orang Indonesia Sekarang 73 tahun Jadi Dengan pendidikan Dan Kesehatan Maka Kesehatan akan tercapai Nanti ekonominya akan bangkit Yang satu lagi adalah Bangsa kita sendiri Layar kita sendiri Bisa Mengawal Mengawal Harta kita sendiri Bumi Air Tanah kita ini Sangat kaya raya Saya ingin katakan begini Sadalah Generasi muda sekarang Bahasanya Kedepan Dengan bertambahnya Jumlah penduduk Maka yang mahal itu adalah Sumber daya alam Jangan dikasih murah Sumber daya alam Kita yang olah Kita yang olah Itu butuh apa? Butuh pendidikan Pendidikan butuh kesehatan Ya Gitu Pak Pengantannya gitu lah Kan Bapak udah cukup lama nih Ini tuh Pak Kayaknya Bapak juga Pengen Pengen beruat Lebih jauh gak ya Pak Memang itu parlemen kan Pak Nah gimana nih Pak Planning Bapak Sebenarnya saya Aktif di Pukul besar Ketan Doktor Indonesia Dan saya juga punya forum Forum Diskusi Doktor Indonesia Gimana adminnya dari Rio Itu pasatannya dari Ribuan Pak Dari Sabang sampai Merauke Diskusinya Kita adminnya Apapun masalah isu-isu kesehatan Kita angkat Jadi Untuk Dan saya juga Berapa gak Sering menulis juga di media-media Nasional tentang masalah kesehatan Artinya tentang isu kesehatan Secara nasional Saya Emang sudah lama Tapi Menjadi partai politik Anggota partai politik Dan ikut Jadi caleg Baru pertama kali ini Pak Sebetulnya Saya juga penghimbau Pada kawan-kawan Tenaga kesehatan dan dokter Bahasanya Sadar lah Bahasanya Bukan menafikan Profesi lain Bukan saya menafikan Profesi lain Tetapi Tokoh-tokoh Perintis Dunia kedokteran Dan dunia non-dokter Itu banyak dari Dokter dan Universitas Toffia Maksudnya juga Tokoh wartawan Itu dari Masyarakat doktoran dulu Tokoh digantara Tokoh sastra Tokoh Pers Banyak dari Masyarakat doktoran Saya ingin katakan Bahasanya Gak sadaran Berpartai politik Pertama kali Di negeri ini Di dalamnya adalah Dokter Dokter Cipto Murkusumo Bersama Suryadi Suryadi di Ningrat Membuat Satu partai politik Indies partai Yang tujuannya adalah Untuk memerdekatkan Indonesia Kesadaran itu Juga ada pada Dokter Wahidi Sudirusodo Yang mendorong Masyarakat Masyarakat Untuk membuat Budi utomo Yang kerasu Kepangkatan bangsa Salah seorang Masyarakat Masyarakat Itu Sudiradi Sudiradi di Ningrat Yang Akhirnya Menama Kehajar Di Lontara Itu Mendirikan Taman Siswa Bapak Pendidikan Indonesia Jadi Akhir-akhir ini Memang Orang kesehatan Agak sibuk dengan Lurusan prakteknya aja Jadi sekarang dengan Kesadaran Pentingnya kita Ikut Mengatur Dalam regulasi Kesehatan ini Saya boleh banyak Dokter Pelawat Bidan Yang Akhirnya Mau maju Di Terlibat Di politik Gitu Pak Ini kan DPR ini Pak Mungkin ada Hal-hal yang Aspirasi Rakyat yang belum Tersampak Mungkin Bapak Terjun Gimana itu Pak Ya tadi Yang saya bilang Pertama Aspirasi masyarakat Adalah Seharusnya Kesehatan masyarakat Dikawal Oleh pemerintah Saya contohkan tadi Poses masyarakat Tunggu jawabnya Itu bukan Ngobatin orang Pak Tapi Mengawal Ibu-ibu hamil Apakah sehat Apakah anemia Anak-anak sekolah Apakah geji Cukup Apakah perubahan Tambahan di sekolah UKS nya Kemudian Orang tua Bagaimana Kesehatannya Pengawalannya Makanya Kita mencontoh Negara-negara Yang sudah maju Dalam Pengawalan Masalah kesehatan Itu memang Imposes-imposesnya Turun Saya bilang tadi Satu grup Untuk 5.000 orang Jadi setiap rumah itu Kita tahu Siapa yang sakit apa Ini sakit apa Sudah makan obat belum Ini perlu Dirawat atau tidak Dikawal Pak Ini malah Mereka datang Kadang datangnya Siapa yang ngantar Tidak tahu Sampai rumah itu Ditolak lagi Jadi Itu tugasnya Pemerintah Dalam ini Harus menganggarkan Pak Biaya kesehatan ini Dulu 10% Dianggarkan oleh PBD Tapi itu Termasuk dalam gaji Dia di luar gaji Pak Luar gaji Luar gaji harusnya Dan sekarang Dianggalkan Se-cukupnya Atau se-optimal mungkin Untuk Dihabiskan Pak Biar waktu sehat Sekarang kan Orang sudah Biar lulu Di rumah sakit Biar lulu Di proses mas Apa tujuannya Supaya proses mas Bisa membiayai diri sendiri Malah bisa Mendapatkan keuntungan Tidak begitu Konsep yang bikinnya Uang Ya bisa diproses mas Untuk orang sehat Kenapa orang bisa Menjadi kanker hati Karena dia Menderita hepatitis Sebetulnya kan Bisa disegah Cuma kalau bisa Kita punya uang Semua Anak nemaja Disuntik hepatitis Tidak ada yang Kena cirrhosis Lipar Sakit liver Dan sebagainya Jadi Tidakkan Tidakkan pencegah Itu memang Seolah-olah Pemerintah Soal stunting Soal stunting Soal stunting itu Di Riau ini Enggak perlu terjadi Pak stunting itu Karena stunting itu Hubungannya dengan Pertumbuhan Mulai daripada Ibu hamil Kalau ibu hamil Di kawal terbaik Dia Pemerintahan kesehatannya Baik Kemudian Kalau dia Perlu Makanan tambahan Makanan tambahan Dari besi Diberikan Ya kan Lalu dia Melahirkan dengan baik Terpantau dengan baik Anaknya sehat Lalu pertumbuhannya Ditimbang Memang ada Pasjandu Kita ada Pasjandu Ada makanan tambahan Cuma Ada gak ukuran-ukuran Yang menilai mereka itu Sehat gitu Bersusul jalan Dia kasih obat Obat besi Dimakan gak Sama ibu hamilnya Lalu Pasalnya Kesediaan air bersih Pak Negara itu Tempat orang itu Airnya gersan Tanahnya Susah cari air Kita Dibor aja Melimpah air Keluar Jadi Kus-kus bilang Ini Indonesia ini Apa Batu Batu aja Dilempah Jadi tanaman Jadi di sorga Di Indonesia Ini sorga Coba Pak Lihat di luar negeri Di daerah-daerah Dersang Sebagi itu Membangun Gedung disana Dan sebagainya Tapi Pak bilang Nanti Oh kan mereka kaya Kaya Itu kan relatif Kaya itu sebetulnya Menggara kita memanfaatkan Daya alam kita Makanya peluangan Anaknya cerdas Peluangan Anaknya berpendidikan Peluangan Anak yang sehat Dari bayi Dari bayi Sekarang Protein Protein Kita melimpah Pak Melimpah Coba di sungai Berapa majlis ikan Mau melut Melut Mau ayam Ada Apapun Tembus Protein Bukan dari hewan Dari nabati Bisa Protein nabati Kacang-kacangan Melimpah Pak Di kita Cuma kadang-kadang Karena kurang paham Anak-anak itu Butuh protein Ibu-ibu Orbat angka itu Sekarang sibuk Pagi-pagi Buru-buru Berlekat kerja Anak dikasih aja Makanan cepat saji Padahal Apa yang Ada di alam kita ini Sudah sangat kaya Sayur-sayuran Buah-buahan Macam-macam Indonesia Jadi Stunting itu Sepertinya Kalau kita sadar Dan paham Tidak perlu terjadi Saya waktu Saya masih Di kampung saya dulu SD SMP itu Saya di Lemah Paman saya Saya makan sayur Yang Diambil dari Sawa-sawa aja Pak Dari Sawa-sawa itu Nama-namanya Saya gak tau Ada Bobohan yang Aneh-aneh Bobohan dia Terus Saya minum Susu dari Sapi langsung Lalu ada Ikan Di kolam Ada telur Ada apa Cukup gizi Nah itu Itu yang penting Jadi masalah Stunting ini Disamping masalah Ekonomi Juga ada masalah Memahaman Perlaku orang tua Dalam didi anaknya Dan juga Perancatan pemerintah Dalam ini Memastikan Anak-anak itu Tumbuh sehat Sayang sekali Kalau saya Adanya Kita sebagai Bangsa Yang hidup Di negara Surga ini Tidak memuatkan Apa yang kita punya Ini Orang lain Memuatkan Apapun bisa jadi Uang disini Pak Airaya Indonesia Jadi Ada Kasih contoh Tadi kan Costa Rica Saya bilang Negara Amerika Selatan Yang Tidak Kaya-kaya Betul Cuma Konsen Masalah kesehatannya Konsen dia Dia konsen Dengan masalah Kesehatannya Satu lagi Anggaran Kesehatan ini Pemerintah pusat Dan daerah Harus besar Kalaupun tidak 20% Sama dengan pendidikan 10% Sudah cukup Tapi di luar gaji Anggarkan itu Kalau lebih lanjut Saya ingin menulis Di Riopos Tentang Belajar dari Blue Zone Negara-negara Di dunia Dengan Usia Di atas 100 tahun Apa yang Kita lakukan Di sini Dan yang Kita melakukan Bangun pagi Olahraga Bekerja Lalu Makan-makanan Alam Menggunakan Tangan kaki kita Untuk bergerak Itu yang bikin sehat Nah sekarang Malah Coba bayangin Kalau seandainya Kita bikin peraturan Besok ini Setiap Rapat Gimanapun Dikurangin gula Kurangin gula Jangan makan gula Karena Singapura Mengatur Jumlah gula Yang boleh diminum Oh diaturnya Anak gemuk Suruh lari Pak Tambah Belajar Kurangin gula Disuruh Makan protein Abadi Kacangan Apa Kue-kue Berupa Lebus-lebusan Dan Macem-macem Enak-enak Diperintahkan Itu Lalu di mal-mal Setengah dari Multi isinya Adalah Makanan-makanan Tradisional Tradisional Jangan Makanan Mereka Semua Mereka Mereka Sudah Salah Orang Mereka Menghabiskan 3500 Kalori Perhari Orang Jepang Kurang Dari 2000 Kalori Perhari Tapi Jumlah Makan 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 Jepang Karena Orang Mereka Makan Gula Itu Yang Penyebab Kita Jadi Tidak Sehat Dan Banyak Sakit Itu Pandangan Saya Tentang Masalah Kesehatan Masyarakat Jadi Besok Pemerintah Menyediakan Ambulan 25 jam Tidak Ada lagi Orang Yang Serang Jantung Di rumah Lalu Cari Angkot Cari Apa Lagi Nyeri Itu Udah Meninggal Paling Tau Datang Rumah Sakit Standby Kita Bikin Kayak Itu Alat Alat Siap Jadi Kalau Orang Sakit Tiba Tiba Ada Karena Orang Sakit Tertahan Tiga Hari Di UGD Itu Tidak Benar Tentang Asuransi Kesehatan Menurut saya Sudah Saya harus Harga Inasi Bijis Yang Dibarkan BPJS Ditingkatkan Karena Uangnya Gak Cukup Saya Menggambarkan Yang Dibarkan Klinik Gak Cukup Program Ini Nanggung Pak Kalau Orang Bidang Berarti Menarik Sarung Yang Pendek Tarik Atas Tampak Bawah Tampak Atas Uangnya Gak Cukup Sehingga Pengobatan Tidak Maksimal Jadi Solusinya Apa Solusinya Ini Ini Ditambah Kalau BPJS Gak Mau Nambah Ya Pemilai Di Nambah Asuransi Nambah Perusahaan Menambah Sekarang gak Boleh Nambah Iur bayar Gak Boleh Orang Membantu Gak Boleh Karena Dianggap Itu Fraudnya Rumah Sakit Padahal Kalau Orang Dikasih Keloasan Besar Untuk Merobat Dengan Biaya Bukan Tak Terbatas Dengan Biaya Sesuai Dengan Kebutuhannya Orang Kan Bisa Nilaini Dengan Lebih Baik Itu Hal Yang Penting Saya Sampaikan Jadi Kenapa Sekarang Kenapa Sekarang Apa tadi Namanya Pengobatan Pengobatan Kadang Katanya Belum Sembuh Udah Boleh pulang Itu Karena Uang Tidak Cukup Bayangin Biasanya Pemerintah Membuat Program Makan Gratis Biasanya Jadi Semua Rumah Makan Di Makan Baru Ini Makan Gratis Tentu Semua Rumah Makan Akan Ikut Program Itu Kalau Enggak Laku Karena Dia Makan Gratis Tetapi Dia Hitungnya Untuk Nasi Goreng Modalnya Rumah Makan Itu 10.000 Terus Program Makan Gratis Itu Hanya Bisa Bayar 8.000 8.000 Ini Nasi Bisi 8.000 Kalau Enggak Ikut Nanti Usara Kita Tutup Ikut Kita Uangnya Enggak Cukup Apa Akalnya Ya Ada Gorengnya Telurnya Setengah Ada Juga Telurnya Setengah Potong Nasinya Pursi Dikurangin Saya Ngomong Belak Belak Kenapa Bias Pursinya Kenapa Karena Tidak Cukup Pembayarannya Maka Ada Ini Pursuan Kaya Yang Mau Bantu Subsidi Ada Asuransi Swasta Yang Mau Subsidi Ada Orang Kaya Mau Bayar Tambahan Yang Guang Sakunya Ada Peminta Daerah Yang Yang Mau Bayar Biarin Aja Subsidi Aja Sehingga Tidak Ada Batasan Dia butuh Apa Dia butuh Apa Rumah Sakit Juga Enak Mengerjakan Basim Jadi Jadi Sampai Kira-kira Banyak Hal Penting Sampai Kira-kira Tentang Pandangan Saya Tentang Masalah Kesehatan Ya Semuanya Kembali Kepada Kita Semua Saya Menjadi Calon Legislatif Ini Karena Panggilan Hati Pak Artinya Saya Sebagai Dokter Sudah Hampir 30 tahun Sebagai Dokter Saya Bagi Saya Kalau Saya Pikirkan Diri Saya Sini Alhamdulillah Allah Menjadi Mesgi Tapi Kalau Saya Yang Tahu Tidak Bicara Tidak Ada Bicara Pak Jadi Saya Tidak Akan Berkempanye Seperti Hal-hal Yang Sering Disampaikan Orang Mungkin Saya Tidak Saya Lebih Menganggarkan Isi Pikiran Saya Tulisan Saya Itu Yang Lebih Saya Anggarkan Untuk Untuk Caling Ini Mudah-mudahan Masyarakat Rio Menjadi Manya Menyakuinya Baik Terima kasih Banyak Pak Jul Asdi Terima kasih Semoga Berkat Diskusinya Amin Amin Baik Usai bersama Dr. Jul Asdi Spelis Bedah MKS MH Jangan lupa Like Share And Subscribe Rio Mek TV Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Pasal Didi